Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur menerapkan aturan baru masuk kantor pukul 5.30 pagi. Aturan ini diberlakukan sejak Senin 6 Maret 2023 menyusul siswa-siswi SMA yang sudah seminggu masuk sekolah jam 5.30 pagi. Tidak hanya anak-anak, ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur kini masuk kantor jam 5.30 pagi. Aturan ini menyusul siswa-siswi SMA yang sudah seminggu masuk sekolah jam 5.30 pagi. ASN yang masuk pagi datang, mengisi absen, apel, serta menari bersama, guna menghilangkan rasa ngantuk. ASN pulang jam 4 sore. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur mengatakan aturan masuk jam 5.30 merupakan hasil keputusan bersama. Staff, kepala seksi, kepala bidang dan dapat menjadi contoh model bagi sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur. Teman-teman, berbagai masukan, ini bukan keputusan kepala dinas saja. Aspirasi mulai dari pramu kebersihan, kepala seksi, kepala bidang, lalu kita ramu dan buat keputusan hari Jumat, sepakat dan hari Senin, kita harus menjadi contoh dan model bagi sekolah-sekolah. Sedangkan, salah satu staf mengaku siap mengikuti aturan ini akan melakukan yang terbaik walaupun masih kesulitan waktu bangun pagi. Aturan baru ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk pukul 5.30 sudah dua hari dilaksanakan dan akan terus berjalan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Cuni, Ainews.